Halo semuanya, sawadikrap. Apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen Analisa. Hari ini kita akan bahas mengenai kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat yang sudah lebih dari 2 bulan. Dan kita juga penasaran ini, kenapa kok kepolisian sepertinya terkesan kurang all out gitu. Padahal banyak kasus-kasus yang jauh lebih sulit, misalnya teroris dan sebagainya, itu bisa cepat diungkar. Tapi kenapa kasus ini yang sudah banyak beredar di masyarakat, ada banyak bukti, bahkan juga otopsi dilakukan 2 kali, tapi sampai sekarang masih belum terungkap siapakah pelakunya. Oke, di video kali ini kita akan bahas mengenai ada sedikit perbedaan pendapat mengenai otopsi yang dilakukan di kedua jenazah. Ini adalah, aku dapat info ini dari channelnya Pak Indra sendiri, karena hari ini beliau mengatakan ada sedikit berita yang tidak mengenakan. Ya, ini berita sebenarnya banyak banget teman-teman yang sudah mengirimkan ke Instagramku, di Anjas di Thailand. Berita tentang, sepertinya adalah dari, mana nih? Dari sebuah online artikel namanya Grithot ya, kalau nggak salah, yang bilang bahwa kakak korban pembunuhan ibu dan anak di Subang curigai hasil otopsi pertama, koma, kelakuan adik Yosef yang tertawakan dirinya ikut disinggung. Sebenarnya ini sudah berada di beberapa hari yang lalu ya, topik-topik seperti ini tuh menjurus seperti ini yang mengirimkan ke aku dan aku tidak membahasnya, karena menurut aku masih belum bisa dipertanggungjawabkan dan apakah ini relevan dengan kasusnya atau nggak. Tapi ternyata setelah aku telisik lebih dalam, sepertinya ini juga relevan. Karena ada keterangan terbaru dari Pak Indra di sini yang merasa keberatan dengan artikel tersebut, tapi kalau kita ngomong soal kasus ini sendiri, sekarang kasus ini tuh sudah menjadi konsumsi publik dan yang membutuhkan keadilan itu bukan cuma dari keluarga, tapi juga dari masyarakat. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, apakah ada pernyataan di artikel ini yang menyatakan bahwa otopsi itu yang dilaksanakan kurang lebih hanya 2 jam di waktu pertama, apakah itu hal yang wajar atau tidak sih? Nanti di sini akan aku juga tampilkan beberapa pakar di bidang forensik, misalnya dari Dr. Hastri, nanti akan aku tunjukkan di sini keterangannya, serta juga dari kompol Dr. Ajika Dharmo yang juga spesialis forensik, juga akan aku kuotkan beberapa pernyataan dari para artis sendiri. Sebelumnya kita simak dulu apa yang dikatakan oleh Pak Indra di channel Youtubenya. Green hot ya? Kalau tidak salah, tolong untuk menghapus berita tersebut. Oke, green hot adalah media yang menurut Pak Indra memberitakan yang tidak sesuai. Oke, nanti akan aku bahas beritanya seperti apa. Dan kemudian Ibu Lilis yang menjadi sumber utamanya, yang ada pernyataan yang dianggap tidak dikatakan oleh Ibu Lilis pada saat beliau ini wawancara di sebuah channel Youtube, kemudian di quote oleh artikel ini, apa sih sebenarnya dikatakan? Otopsi ini adalah terkait masalah otopsi sendiri. Jadi aku membaca, kalau artikelnya sekarang sudah dihilangkan ya, sudah nggak ada lagi artikel grid hot ini, kayaknya sudah dihapus. Itu bagus ya menurutku, ada etika baik. Dan kemudian aku sudah mengambilkan ada beberapa kuotan-kuotannya. Di sini misalnya begini, autopsi dari jam 10 sampai jam 12, cuma 2 jam masuk akal nggak? Coba, ungkap Lilis, kakak tuti belak-belakan, dilansir tribunewsbogor.com, dari Youtube Indra Zainal Channel. Jadi kalau berita seperti ini, intinya adalah berita ini berasal dari Youtube-nya Pak Indra Zainal Channel, kemudian di-quote oleh Tribunewsbogor, kemudian artikel grid.com ini meng-quote dari Tribunewsbogor. Jadi pihak ketiga begitu. Dan aku sih sudah mengecek ya, ternyata berita yang seperti ini itu ada banyak di beberapa online artikel, dan itu adalah apa, jejak digital yang walaupun sudah dihapus di grid.com, di artikel yang lainnya juga masih banyak artikel seperti ini. Tapi ya, oke itu adalah yang berita pertamanya. Bagian keduanya adalah, ini adalah komentar tulisan dari artikel tersebut, singkatnya proses otopsi ini membuat Lillis makin curiga, padahal menurut informasi yang beredar, otopsi ini bisa memakan waktu yang cukup lama hingga diumumkan hasil. Dengar-dengar kata orang, otopsi itu bisa tiga harian, ucap Lillis, katanya paling besok hasilnya gak mungkin malam ini datang, gitu. Bahkan disebutkan Lillis, ketika ia ingin pergi ke rumah sakit menunggu hasil otopsi, malah dicegah oleh keponakan Yosef. Oke, jujur berita ini waktu aku membaca, hal yang wajar aja, karena kan Ibu Lillis, Pak Zainal, aku pun pribadi bukannya ahli di bidang forensik, tapi aku sudah mengumpulkan data-data, apakah wajar pada saat tim forensik, itu dokter melakukan otopsi, hanya dalam waktu beberapa jam, nanti akan ada keterangannya dari dokter Hastri secara langsung. Oke, tapi sebelumnya kita akan simak dulu, apa yang dikatakan dari Ibu Lillis berikut ini. Siapa keluarga yang mau mewakili? Pak saya itu ya gak ada, kan lurus gak ada waktu itu. Kalau Arik mau ke sana, ya silahkan. Oke, topiknya adalah konteksnya, Ibu Lillis itu ditanya siapa keluarga yang ingin mewakili, untuk melihat atau mungkin menemani proses otopsi yang pertama, dan sepertinya Ibu Lillis dan semuanya, emang gak semua orang ya, punya kekuatan untuk melihat orang yang kita sayangnya itu, dilakukan otopsi dan ditunjuklah perwakilannya Arief ini. Yang Arief ini kalau gak salah adalah salah satu anggota kepolisian di sana, dan masih memiliki hubungan kerabat dengan korban sendiri. Ini menjadi titik masalahnya begitu. Nah kemudian, ada berbagai opini di luar sana, kesannya kayaknya kan memang kita harus mengakui ya, bahwa dari berbagai keterangan saksi, disini menyatakan memang hubungan keluarga ini, memang tidaklah sebegitu harmonis, ada beberapa permasalahan, tapi kita tidak mau melihat gara-gara permasalahan keluarga ini, malah justru mengaburkan siapakah pelaku yang sebenarnya. Oke, kita akan simak keterangan dari Dr. Hastri, sebenarnya apakah hal yang wajar pada saat proses otopsi tersebut, ada orang yang menemani keluarga ya, terutama, dan juga waktunya hanya dalam hitungan jam, apakah itu wajar? Kita akan simak keterangannya beliau dari tayangan Trans Studio Official, ini dengan judul menguak pertanda kematian di ruang otopsi, on the spot. Ya, kita cuma buka dari leher sampai bawah, terus kita buka kepala, terus kita periksa seluruh organ, kita timbang seperti tadi saya jelaskan, terus kita lihat, bila organ ini dianggap memang tidak bagus atau tidak normal, kita ambil sedikit untuk pemeriksaan laboratorium selanjutnya. Oke, Dr. Hastri sedang menceritakan bagaimana sistem pada saat mengerjakan otopsi, itu adalah yang pertama, dibuka di beberapa bagian tubuhnya, dari luar sudah dicek, gejala-gejala yang dari eksternal, kemudian internalnya juga, kalau memang ada dugaan, misalnya ada keracunan, atau ada hal-hal misalnya kayak, rambut dari orang lain yang bukan milik korban, itu akan diambil sampelnya, dan misalnya begini, kayak di jantungnya, ada mungkin di lambungnya, terkena ada apa, diduga ada racun, ya mungkin hanya diambil sampelnya sedikit aja, kemudian dikembalikan lagi, lambung tersebut, atau apapun lah istilahnya, nah nanti dari sampel tersebut, memang akan dipindahkan ke laboratorium, dan itu yang memakan waktu beberapa hari, untuk diproses secara laboratorium, tapi kalau secara pengambilannya, bisa singkat, karena diambil sampelnya sedikit aja, kemudian dikembalikan ke tempatnya semula, itu bagian pertama disistematis, bagaimana cara bekerja tim forensik sendiri, membuktikan kalau ada tanda-tanda-tanda, atau sakit lain, di organ tersebut, setelah itu kita kembalikan sesuai apa adanya, jadi di posisinya masing-masing, iya, kita kembalikan sesuai apa adanya, jadi, terus kita jahitampi dari luar, keluarga ya lihat, bekas jahitan, biasanya saya jelaskan seperti itu, tetap nanti, keluarga bisa, buktinya lihat, bekas jahitan aja, kalau nggak percaya, kadang saya persilahkan keluarga, namenin saya otopsi, oke, kalau nggak percaya, kadang saya persilahkan keluarga, untuk namenin otopsi, jadi pernyataan beliau ini, mengatakan bahwa, adalah hal yang wajar, pada saat, dilakukan otopsi, itu ditemani oleh, anggota keluarga, atau melihat, atau seperti itu, bahkan dari keterangannya, dokter Hastri, mengatakan, dia pun tidak masalah, kalau ada anggota keluarga, yang ingin menemani, dia saat melakukan, operasi otopsi tersebut, karena kan memang, di Indonesia itu, otopsi masih menjadi, pro dan kontra kan ya, ada yang bilang, jangan otopsi, nanti bagian tubuhnya, diambil, dijual, dan sebagainya, well, this is happening in Indonesia, makanya, masih menjadi PR yang sangat besar, untuk terus mengetahui, sebenarnya, apa itu makna otopsi ya, oke, sekarang kita beralih, ke keterangan, dari kompol dokter, Aji Kadarmo, yang juga dokter, spesialis forensik, menjelaskan, sebenarnya, manfaat dari, otopsi forensik itu, apa saja sih, karena ada beberapa jenis ya, otopsi, salah satunya adalah, otopsi forensik, yang coba dijelaskan beliau berikut ini, yang banyak dikenal, oleh orang itu, sebenarnya otopsi forensik, otopsi forensik itu, otopsi yang kita lakukan, terhadap jenazah, untuk kepentingan perhatian, oke, dia mengetahui, ini biasanya penyidik yang meminta, penyidik yang meminta, ada dasar undang-undang ya, kemudian disitu, ada, kita ingin mencari tahu ya, mekanisme mati ya, oke, ini adalah tayangan dari Dr. Ostrans TV, yang menyatakan bahwa, tujuan otopsi pertama, untuk mencari tahu, mekanisme kematiannya, sebab kematiannya, perkiraan waktu kematian, dan hal-hal yang terkait, dengan kematian tersebut, jadi, menurut aku, pro dan kontra, terkait dengan topik ini, apakah 2 jam, 3 jam, ini adalah hal yang wajar, terjadi di masyarakat, karena kita masih sangat awam, mengenai hal ini, bahkan kalau kita bandingkan juga, antara otopsi yang pertama, dan kedua, di korban, kasus pembunuhan di Subang ini, kalau nggak salah, di otopsi yang kedua, juga Dr. Hastri, beserta timnya, hanya memakan waktu, sekitar 3 jam, ini artinya, adalah hal yang wajar ya, kalau melakukan otopsi, dalam hitungan jam, itu oke-oke aja, tergantung dari kesnya, seperti apa, tapi kalau memang ada pemeriksaan, misalnya lebih dalam laboratorium, hasilnya mungkin beberapa hari, it makes sense, karena ada sampel-sampel, dari bagian tubuh manusia tersebut, yang diambil, dan dilakukan proses, mungkin laboratorium, yang membutuhkan waktu berhari-hari, tapi kalau untuk secara, langsungnya, aku menangkap di sini, memang proses otopsi itu, banyak dilakukan, dalam hitungan jam saja, mungkin beberapa kasus, sampai harian, itu misalnya kayak kasus kecelakaan, yang pesawat gitu, karena harus mengumpulkan mungkin, mohon maaf, potongan-potongan tubuh manusia, DNA-nya disamakan, dan sebagainya, hal seperti itu, yang mungkin membutuhkan waktu berhari-hari, karena harus, apa ya, berhadapan dengan kondisinya seperti apa. Well, at least dari kejadian ini, kita bisa belajar, ada sesuatu hal, knowledge baru tentang otopsi, dan yang pasti, aku juga heran, dengan kepolisian, karena, menurut keterangan dokter Hasri sendiri pun, beliau menyatakan, hasil otopsi yang kedua, pada saat dilakukan kedua jenazah tersebut, itu sudah diserahkan ke tim penyidik, tapi sampai sekarang, itu masih belum ada follow-upnya seperti apa. Ada apa ini? Mudah-mudahan, tim kepolisian sekarang yang sudah bergabung, tidak hanya dari Polres Subang, Polres Jawa Barat, tapi juga dari Barres Krim, Habis Polri, bisa lebih giat ya, lebih, lebih apa ya, fokus lagi, untuk mengungkap siapakah pelakunya, karena kalau ini semakin lama, akan semakin banyak terjadi perdebatan di masyarakat, karena dengan semakin banyaknya, bukti-bukti yang berada di media masa, itu tidak bisa kita tutup mata. Banyak masyarakat yang menuntut keadilan, ini kenapa ini seperti ini? Siapakah pelaku sebenarnya? I think that's all untuk video kali ini, terima kasih sudah menonton, dan terima kasih untuk 28 sekian persen, sekarang para penonton yang sudah subscribe channel YouTube ini. Yang lainnya mudah-mudahan akan menyusul ya, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kau pun kerap.